ini udah disiapin bumbu-bumbunya kita potong bau kacang terpanjangnya ini udah dicuci bumbu-bawang putih bawang merah cabe kacang-panjang seluruh dan cuci kita masukkan ke dalamnya ada kemudian kita iris tempenya sesuai dengan selera kita potong dari dua kita potong kecil-kecil ini potongnya di tiga ya sudahlah dilihat aja videonya seperti itu kenapa tep potong kecil-kecil kita potong cabai cabainya kita potong-potong terlebih dahulu satu persatu dipotong satu persatu ini kita potong bawang putih pakai tiga siw yang kecil kita potong halus satu persatu kita pelan-pelan colot kita taruh di pinggiran kemudian kita iris bawang merah bawang jerawat kita potong satu-satu perlahan bawangnya sampai halus enggak sih jangan halus-halus kemudian ini kita panaskan kita tumis bawang putih bawang merah kita tumis bawang putih bawang merah sama cabai cabainya kita tumis sampai haru sampai matang kita tunggu kita orah karik dulu kemudian ini sudah matang di tumis saya percepat kita numis kacang panjangnya sampai agak sedikit layu ini tuh videonya di percepat halurasik kita orah karik kecang panjangnya sampai layu tuh hayu kan kemudian ini sisihkan ini tempenya kenapa nggak digoreng dulu karena kita pengen bikin kuah basah bukan kering kita orah karik biar tercampur jadi satu kemudian kita kasih penyedap garam sama kemudian kita orah karik lagi sampai bumbunya merasap merasap kemudian kita kasih air sedikit kemana eh belum ini kita kasih air sedikit kemudian kita tutup cara matang tempek kuah kacang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati